Sub indo by broth3rmax 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 Masa iya dia bisa dapet foto kita sekarang disini? Ya bisa jadi kan, suami kamu nyewa mata-mata untuk foto yang kita. Kalo itu bener terjadi, ini udah keterlaluan sih. Kayaknya aku harus pergi sekarang deh. Aku takut kalo misalkan suami aku disini, atau ada mata-mata suami aku, aku pergi ya. Tapi kamu gak apa-apa sendirian? Yakin? Ya aku gak yakin sebenernya. Cuman aku cuma berharap kalo suami aku gak nekat lagi. Gini aja deh Dina, gimana kalo kamu untuk sementara nginep dulu di rumah ibu saya? Kayaknya lebih aman disana. Gak usah Dante, gak apa-apa aku gak mau ngerepotin. Aku juga takut Selina nanti salah paham lagi tentang kita. Gak usah. Sorry ya, Selina orangnya emang cemburuan banget. Tapi saya yakin, saya bisa kasih pemahaman ke dia. It's okay. Yaudah, aku pergi dulu ya. Yaudah, hati-hati ya. Ya, bye. Bye. Ya, gue sih yakin itu bahwa rumah tangga Aryana dan Saka akan bersatu lagi dan bertahan lagi. Harus. Seri aja, kita kemana sih? Ri? Ri Ri? Ri Ri? Ri Ri? Hai, Ma. Eh, Mama! Tuh Riri, Mama kangen banget deh sama kamu. Sama cucu, Mama juga nih. Mama sih sekarang sombong. Udah jadi wanita karir, seringnya di kantor. Jadi lupa kan main kesini. Ya iyalah, namanya juga wanita karir. Emang suka siput gitu. Kayak kerjaan. Jadi jarang deh Mama main ke rumah kamu. Mama ini seneng kan? Bahagia kan? Mama jadi jarang kesini. Terus kamu gak jadi dengerin omelan Mama, bawelan Mama, cerewetnya Mama ya kan? Apa sih Mama? Anggar deh gak kayak gitu. Eh, tapi ngomong-ngomong. Gimana itu? Tetangga kamu. Sidang perceraiannya Aryana sama Saka. Dicerai belum mereka? Gimana? Eh, sidangnya ditunda, Mama. Kok ditunda? Kenapa? Thank you, Yavin. Aku banyak banget hutang budi sama kamu sih. Kamu selalu bantuin aku. Yavin, lo the best banget sih. Lo selalu bantuin Aryana dan selalu ada buat Aryan dalam situasi apapun. Ya, gue kan temennya Aryan juga. Jadi wajar lah kalau gue bantuinnya. Anytime. Kayaknya enggak sih. Lebih ke kamu yang sering bantuin aku sih. Aku jarang banget bantuin kamu, Finn. Yaudah, kalau gitu nanti kalau aku perlu bantuan, nanti aku telepon kamu. Oke. Oke. Fair. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Masih ada meeting lagi. Ya, Finn. Oke, Yavin. Ya, thank you, Finn ya. Sama-sama. Finn, bye. Bye. Mana tuh Galvin? Jujur gue ngerasa beruntung sih. Gue punya orang-orang yang support gue. Berutama lo, Yun. Lo selalu support gue. Kapanpun gue butuh lo. Ya, Bestie. Dan akan selalu begitu. Sampai nanti kita jadi oma-oma. Mayangin ya sih lo jadi oma yuyur. Yaudah. Cibut? Mulai. Yuk. Cibut ya. Ren. Pesanya, Rhaid. Ayo. Nu. Iyi. Eyi. Iyi. 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 Aku belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang anak aku Harus kemana lagi aku akan cari info ya Terima kasih telah menonton Saya perhatiin ibu dari tadi yang ngeliatin kalau gini terus Sepertinya berharga sekali ya bu Bukan urusan kamu Tapi kalau saya lihat leontine itu sepertinya sangat familiar ya bu Saya pernah lihat orang yang punya leontine yang sama seperti ibu Wir Stepa Aku butuh ngobrol sebentar sama kamu Lu mau ngomong apa lagi sih mas? Mau ngomong kalau Arin selingkuh di belakang lu iya? Udah jelas tau lu yang berkali-kali selingkuh di belakang Arin Udah nyun-nyun Udah best ya Lalu saya emosi Kalau ngadepin orang kayak dia Kita yang capek sendiri kalau emosi Tinggalin aja Sebentar aja aku mau ngobrol sama kamu Maaf saya sibuk Jun Iya Mama dari tadi datang kesini masa ngobrolnya berdiri sih Tutup dulu yuk Ayo Oke oke yuk Lanjut lanjut ceritain Gimana? Mah kita bahasnya yang lain aja yuk Bahas kesibukan mama di kantor Kabar papa Kayaknya lebih seru deh Diri Mama tuh nanya Kenapa sih harus dibelokin ke hal lain Jawab dulu dong Kenapa sih Arin dong ceritain ke mama Mama tuh jadi penasaran deh iya iya Riri ceritain Ya sebenernya ada sih yang Riri pengen obrolin ke mama Cuma Riri gak enak mah ngomongnya gimana ya Karena ada hubungannya sama mas Galvin Udah Udah gak enak apa sih Maksudnya apa sih Mama jadi tambah pusing deh Bingung Ya sebenernya sidangnya itu ditunda karena Karena Saka kasih bukti Berupa foto-foto Kalau mas Galvin sama Ariana tuh sering ketemu gitu Oh Oh Galvin ini ya Gimana sih apa mama tuh kurang cerewet apa Sampai kecolongan begitu Padahal kan udah lama juga Kalian tuh udah nikah Masih aja deketin si Ariana Bingung mama deh Terus kenapa coba Sampai ada foto-foto mereka Kok bisa Ya mungkin karena kedekatan mas Galvin dan Ariana Akhirnya Saka ambil kesempatan itu Buat jadi senjata Dipersidangan percaraan mereka ma Mungkin Saka yang gak mau cerai sama Ariana Tetep aja Mama gak rela ya mereka itu bawa-bawa nama Galvin Ini pasti cuma jebakan Kan kamu tau sendiri Ariana tuh yang selalu deketin Galvin Maafin Riri ya ma Maafin Riri yang belum bisa jadi istrinya sempurna buat mas Galvin Akhirnya mas Galvin gagal move on dari Ariana Ariana kan cinta pertamanya ma Ya sekarang sisanya tinggal Riri yang harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan rumah tangga Riri ma Sayang Kamu ya sabar ya Ini bukan salah kamu kok Iya mah ya Tapi Riri tuh ngerasa Riri tuh gagal jadi istrinya mas Galvin Enggak enggak sayang kamu gak boleh ngomong kayak gitu ya Kamu ya sabar Kamu itu istri yang sempurna buat Galvin anaknya mama Apalagi sebentar lagi kamu mau lahiran Dan akan membuat keluarga kita tuh manggil sempurna Iya sayang pokoknya kamu tenang aja Nanti mama yang akan kasih pelajaran kepada mereka Enggak gak usah mama gak usah Riri tau kok dan biasa ngadepin mas Galvin kayak gini Serahin semuanya sama Riri ya ma Mama gak usah ikut ikut Enggak sayang ini gak bisa dibiarin ya Gila 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 Gila